Oke, inilah padi yang disempat menggunakan paket padi dari produk KTMKD atau Mitra Karyasudharma. Dan ini sebelahnya, biasaan petani atau kontrol. Nanti akan saya update setiap minggu insya Allah perbedaan yang mendasar dari penggunaan produk paket MKD dengan yang biasaan petani. Halo sahabat tani, balik lagi dengan saya Gali di channel Gali Farm. Pada pagi hari ini, saya mau menyemprot lagi tanaman padi usia 21-22 HST. Jadi setelah tanam. Dan untuk spesiesida dan biostimulan yang saya gunakan, nanti itu ada metindo, insect-nya itu metindo plus, sama maraton, biostimulan, atau bisa dikatakan seperti pupuk daun, itu nanti forsil. Oke, nanti akan saya videokan untuk cara aplikasi untuk masing-masing produk. Untuk berapa takaran proses, berapa waktu yang tepat untuk disemprot. Oke, langsung saja untuk cara aplikasi dari masing-masing produk tersebut. Oke, begini cara aplikasi forsil ya, forsil maraton dan metindo plus, untuk awal itu wajib forsil dulu, karena kalau nanti di akhir mengumpar. Ini forsil dengan dosis sebanyak 30 mili per tangki. Iya, setutup ke 30 mili. Nah, ini saya kasih tahu cara penggunaan forsil ya, biar tidak salah. Karena kebanyakan itu belum paham. Oke, setelah kita masukkan forsil dalam tangki, dan diwajibkan itu air dalam tangki itu hampir penuh. Wajib, nah ini hampir penuh. Terus diaduk, kira-kira sampai rata. Setelah itu, maraton, bat suntep, suntep dan beluk. Uler ini ya, sistemik. Jadi, ini masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi, ketika uler nanti yang di dalam tanaman makan, uler itu akan mati. Oke, dosisnya ini sama. Ini 50 mili. Kalau maraton, per tangki 50 mili. Untuk sasaran suntep dan beluk. Oke, lalu aduk lagi. Jadi, setiap produk yang dimasukkan ke dalam tangki, baiknya itu harus ditocak. Atau diutak. Nah, ini metinoblos. Ini per tangki 1-2 sendok. Nah, ini karena sendoknya yang kelalain ini. Jadi, kira-kira. Feelingnya mas mudia, wis. Kuat lah. Kira-kira nih. Kurang lebih 1-2 sendok itu untuk metinoblos. Ini sasarannya, warang ulat yang kontak ya. Kalau ada uler atau warang kontak, itu akan mati. Terus, kalau ada telur warang atau telur-telur lainnya, akan busuk. Jadi, si hama tersebut tidak bisa berkembang biak secara baik. Karena dari hama-nya mati, terus telurnya juga akan busuk. Nah, setelah itu, setelah diaduk lagi, terus dimasukkan air sampai penuh tangki. Terus diaduk. Nah, seperti ini cara penggunaan produk dari PT. Mitrak Kreasi Dharma. Jadi, harus tepat guna, tepat pakai ya. Tepat cara aplikasi. Biar tidak membuang waktu. Buang tenaga. Ini ada bapak mugi. Yang akan menyemprot. Nah, beginilah. Umur padi yang berusia 21 hari setelah tanam. Dengan aplikasi seminggu sekali. Semprot forsil. Metindo. Selang-seling ya. Insect Metindo Samarata. Tapi ini saya barangkan. Menghemat waktu. Selamat menikmati. Okay. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati